juara satu saat Jawa Tengah betul Bapak, dan kami sudah di fasilitasi kita perintahkan setiap Kamis nanti kalau bisa semuanya pakai baju adat dan kita serentak seluruh Jawa Tengah oke ya, beres, satu, dua untuk unit usaha kami ingin membuka sandal untuk hotel dan juga kami baru merintis kalau batiknya sandal hotelnya kami insya Allah akhir bulan ini akan properi, dan kami sandal untuk hotel sleepers itu, reganya kemarin dihitung sekitar tujuh ribunan nanti jualnya bisa sampai itu harga produksinya sekitar itu sudah kerja sama-sama hotel belum kami baru di fasilitasi oleh Bapak Kodim dan sama Bapak Bupati akan di fasilitasi soal nanti kita coba ya wakili jenengan duit hotel wakili lah coba enggak wakili sih wey karena itu nanti bisa membuka orang-orang kanku wakili sih wey jenen pun tahu wakili itu enggak wakili sudah bekerja sama cuma kami belum produksi jenen kan pun tahu enggak wakili enggak wakili hotelnya Pak Wakil Bupati belum Pak belum untuk sim pak untuk sim disabilitas untuk yang sim D tidak ada masalah baik D maupun C yang jadi masalah yaitu untuk yang Tuli dulu pernah ada pakai sel nah saya tanya ternyata beberapa teman Tuli merasa keberatan pakai sel kami ingin supaya diseragamkan yang sejawa tengah stiker tapi yang mengeluarkan dari kepolisian ya gue ben Pak Kapores bicara enggak dulu nah ini harus teknis ini soalnya iya Pak enggak tahu apakah itu boleh atau tidak enggak di klakson piye enggak anu piye dan sebagainya kita saya sendiri terus terang enggak punya ilmu itu maka teman-teman nanti kita bicara bareng enggak soal sim sim D ini kira-kira seperti apa mana yang boleh mana yang tidak agar kita tidak mencelakai nanti oke ya kalau yang sim D sama aja tidak masalah cuma yang Pak Tulinya itu masalah juga kan jeneng kan bicaranya masalahnya harus keseluruhan termasuk yang nanti Tuli Tuli kan D Tuli itu kemarin waktu pus rembak wil di Pati kami sudah koordinasi sama Bapak Kapores ternyata memang aturannya belum enggak ada makanya kenapa aturannya belum itu yang nanti kita omkak itu bagian D sebenarnya D-nya kan macam-macam ini ya ngerti enggak kemarin juga ada masukan itu oke satu lagi tambahan lupa Bapak untuk dana desa kami mohon nanti setiap desa mohon supaya lebih mengoptimalkan untuk memberikan sedikit paling enggak tambahan modal untuk penjaman penjaman jelas di desa supaya terangkat nanti Pak saya khawatir desa terbebani kecuali desanya sudah menyiapkan jenengkan mending gawi komunitas jalur Pak Bupati orang jalur gubernur siap kami sementara ini Pak ini batik kami yang baru oke sekarang persoalannya apa masalah pemasaran Bapak pemasaran pemodal pemasaran oh batik kan tutup modal modalnya kami untuk sandal sudah dari pihak ketiga alhamdulillah mesin dan plus bahan baku kami tinggal berarti kan bukan modal jadi dana desa kan enggak penting maksudnya untuk kabupaten yang lain oh ya tenang aja kabupaten lain bupat ini semikir dewe-dwe maksudnya gini penyandang teman-teman disabilitas membuat kelompok dana desa bisa enggak Pak Ganjar sampaikan tapi dugaan saya enggak akan banyak aku ngerti soalnya mending jenengan nanti ngusul kepada Pak Bupati ada Dinsosnya ada mungkin UKMnya mungkin ada Dinas Pendidikannya nakernya itu bisa sektorannya kalau enggak bisa ke kita nah kita juga ada program-program yang itu ben jenengan aku orang terbebani ah ini kadeh saya cetil oke nah soal pemasaran sama nanti jenengan bawa ke sini biar dibantu untuk pemasaran online sama tadi juga yang badai asli Jeporo tadi nanti kita coba pasarkan kita coba tes ke pasar kurangnya apa ada masukan oh ini desain apa Pak kok jenengan dilatih bagaimana desainnya biar baik teknik membadainya yang baik begitu kan di pasar ini baru berapa kali sudah menghasilkan ya gitu enggak oke ini perlu sampaikan terima kasih kepada Bupati Bupati oh Bupati top tiap tahun kami dapat bantuan modal usaha per orangnya 3 juta mas beres berarti kurasan jalur desa saking di desa berikutnya Bapak Gubernur dari forum anak forum anak ada dua ada dua ada anda ada anda anda harus membagi salah satu bagaimana cara membagi ini ke depan dua-duanya ini belajar demokrasi silahkan berembuk siapa yang mau wakili rong jam tak ntar ini mansamu demokrasi ini gampang coba ya ini bisa telung jam kalau tak ntar ini oke terus apa anda ini aku malah melu melu jadi suwi ini ini gubernur melu bingung bisa siapa 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 yang mewakili anda 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 berembuk dulu salah satu yang mewakili itu demokrasi ini kan butuh kebesaran hati salah satu ini belajar demokrasi kan gak ada bupati kok dua itu demokrasi coba pelajarnya gak apa-apa ada solusinya coba nanti kalau bingung solusinya saya kasih tahu tapi siapa yang akan bicara anda bicara dulu ya anda bicara dulu ya siapa salah satu enggak salah satu terserah anda bicara berdua salah satu siapa yang mewakili yaudah gini anda duduk dulu berdua sana duduk dulu anda salah satu nanti berembuk yang mewakili kamu atau kamu ya latihan demokrasi dulu tapi harus salah satu coba saya duduk dulu yang lainnya dulu ini latihan demokrasi dulu baik baik angel tak demokrasi rumah samu ada oke tapi kalau bingung solusinya pak kami gak sepakat laporan aku pakai caranya pak gubernurnya ada saja idenya loh ini latihan demokrasi mas yang orang kan ciloko bapak tadi sudah berkunjung ke stand pameran belum belum oke silahkan sekarang yang umum ya kira-kira ada apa sih di stand pameran itu sehingga pak gubernur itu tertarik untuk berkunjung ke sana ada masukan sekarang dari masyarakat silahkan bapak dari mana pak honorer ya siapa ibu siap-siap itu ya sini lagi siapa ibu-ibu siap terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami mewakili dari GTT PTT SD SMP dari yang pertama berkaitan dengan nama nama Rizal Faiz Mohamad mengajar di SMP Dua Walahan SMP dengan GTT jalo bayaran UMK opo sertifikasi nanti apa lo aku ya parah nanti jalo SND berkaitan dengan yang ada di kami kemarin kami udah ketemu sama Pak Bapak Andi untuk yang di Jepara begitu terkait dengan proses di SPK kami jadi serat kontrak legalitas kami karena kemarin di SK terganjal dengan PP 49 2018 maka gak bisa diangkat kemudian kami mendapatkan SPK 2018 bulan Agustus tanggal 1 legalitas kita hanya SPK seperti itu gak apa-apa gak masalah ya Pak gak apa-apa di PP nya boleh gak di PP nya boleh gak bupati ngangkat gitu boleh gak di PP nya di PP nya di PP nya saya ngerti ngomong Pak kalau kalau posis di PP kemarin 49 tidak boleh mengangkat di pasal 96 ayat 2 gak boleh sampai ini boleh ini harus klir dulu ini aku sambil ini aku jelas ini di PP boleh apa gak boleh Bapak Ibu di PP itu problemnya tidak boleh hari ini saya terus terang lagi bicara awang itu sejak saya di DPR dulu udah bicara kok karena tidak boleh ngangkat maka teman-teman seringkali dibayar dengan bos ngono tapi ini problem Pak memang nah sekarang saya sudah bicara dengan Pak Menpan Pak Mendikbud Pak sudah bicara inget gak atau pernah lihat rekaman saya waktu ngundang kemenpan sama kemendikbud di Wisma Perdamian gak persis itu kemasalahan persis ngerti jawabannya itu ayo 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 jadi gini kita kasih jawaban dulu teman-teman di PP itu gak boleh karena gak boleh beberapa kabupaten ngangkat maka ini tidak tertib maka saya sampaikan versi kementerian pendidikan itu boleh karena ini leg spesialis versi kemenpan gak boleh maka hari ini saya berjuang sampai matur Pak Presiden Pak izinkan saja lalu kenapa kok tidak diizinkan karena dulu kalau diizinkan honor itu diangkat sama bentin untuk membayar jadi ini butuh integritas teman-teman jadi teman-teman sabar dulu saya belum berhenti berjuang soal itu tujuan saya sebenarnya satu saja kalau tidak bisa dan guru kurang maka sebenarnya beliau tadi tak bisa bingung jawab tidak bisa maka sekarang usul kalau daerah punya kemampuan keuangan untuk mengisi ini siapkan mas ini mumpung ada mas menteri lagi intan sama saya ini saya berikan gambarannya PGRI saya libatkan semua ini lho fakta kekurangan guru kita sudahlah ketika mereka tidak bisa jadi PNS biarkan menjadi P3K ketika pusat tidak mampu dan guru kurang kasihlah itu kepada daerah ketika daerahnya mampu lo kenapa tidak kan gitu ya itu mas karepe setuju gak siap pak oke dengan percaya karekura siap orang percaya siap ya selunggu nanti PP nya kita minta untuk dirubah mas itu dari forum anak yang menang gelut keputusan ayo keputusannya apa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keputusannya apa tadi keputusannya yang menyampaikan dari saya kenapa bisa begitu karena gagasan kita hampir sama tetapi dari kesinambungan saya yang menjalankan dengan suite pemilihan oh besok lagi kamu belajar musyawarah caranya gimana salah satu jurubicara tapi apa yang mau disampaikan disampaikan lewat satu jurubicara maka dua bisa dapat semuanya oh no josuit musyawarah mufakat oke bro siapa temenmu tadi pengen apa katanya menyampaikan ada dalam kegiatan pembelajaran nah sekarang kamu berbesar hati sampaikan dulu pesan temenmu dulu baru pesanmu jadi dari teman saya perkenalkan nama saya Muhammad Hilmi Zireh Pratama dari forum OSIS Kabupaten Rembang oke panggilannya Hilmi Hilmi oke terima kasih pesan temenmu apa pesan temen saya tadi ada pelaksanaan stop bullying oke dimana menurut saya sekolah harus mendukung adanya stop bullying tersebut dengan adanya sosialisasi lewat bapak ibu gurunya seperti tersebut oke lanjut sarana prasarana dari sekolahnya tersebut bapak ganjar yaitu bis sekolah jadi dari kabupaten Jepara itu sendiri bis sekolah sudah ada tapi belum dilaksanakan seperti itu mohon dilaksanakan bapak gubernurnya butuh bis sekolah oh ya oke terus apa tidak hanya kabupaten Jepara saja pak Jepara rungu lanjut dari kesinambungan bullying tersebut saya dari kabupaten nembang sendiri ingin mengusulkan adanya aplikasi atau web informasi yang layak anak oke dimana informasi itu memuat adanya informasi yang anti hoax oke anti hoax ini kayak viral-viralnya pak ini informasi tentang corona begitu kan begitu kan harus ada laman laman yang jelas